Jenazah Emeril Kan Mumtaz atau Eril Putra Ritwan Kamil telah ditemukan di bendungan Enghalde, Benk, Suis. Berikut ini adalah kronologi penemuan jenazah Eril. Kronologi penemuan ini disampaikan oleh Duta Besar RI di Suis, Mulyaman Darman Syahadat, lewat siaran konferensi per via Zoom, Kamis 9 Juni 2022, Rabu, 8 Juni, pukul 6.50 Waktu Suis, pukul 11.50 Waktu Indonesia Barat, Kepolisian Ben menemukan jenazah diduga Eril. Kepolisian Ben menyampaikan informasi ke pihak KBRI Ben dan keluarga Ritwan Kamil di Suis. Tim forensik kepolisian mengidentifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan jasad itu adalah jasad Ananda Eril. Kamis, tanggal 9 Juni, siang waktu Suis, polisi mengonfirmasi, berdasar tes DNA jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah Emeril Kan Mumtaz alias Eril Putra Ritwan Kamil, gubernur Jawa Barat. Pukul 13.45 Waktu Suis, polisi Ben merilis keterangan resmi soal penemuan jenazah. Pihak kepolisian menyampaikan berkas ke pengadilan untuk serah terima jenazah Eril ke keluarga Eril. Siang hari, pihak pengadilan memberikan kewenangan bagi keluarga untuk menerima jenazah Eril. Untuk selanjutnya, KBR Iben akan terus mendampingi keluarga dalam pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air, kata Dubes Ritwan Suis, Mulyaman Darman Syahadat. KBR Iben akan terus mendampingi keluarga dan menerima jenazah Eril.